10 Makanan Kesukaan Rasulullah Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 Makanan Kesukaan Rasulullah bisa ditemukan di Indonesia. Setiap Muslim diperintahkan untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Kita diminta meniru sikap baginda Rasul, baik dari perkataan maupun perbuatan. Dalam hal makanan, ada baiknya jika kita juga mengonsumsi makanan yang disukai oleh Rasulullah. Makanan tersebut pun dapat dijumpai dengan mudah di Indonesia. Berikut adalah makanan kesukaan Rasulullah. 1. Daging Kambing Rasulullah menjadikan daging kambing sebagai makanan kesukaannya, khususnya bagian lengan atau kaki depan dan paha kambing. Berdasarkan hadis riwayat Buhari dan Kadhi Iyad, Bagian tersebut merupakan favorit karena cita rasa yang manis, khas, dan jauh dari tempat berbahaya. 2. Madu Makanan kesukaan baginda Rasul selanjutnya adalah madu. Madu diklaim memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Dalam suatu hadis, Rasulullah telah menyampaikan khasiat madu untuk kesehatan. Yang berbunyi, madu adalah penyembuh bagi segala penyakit dan Al-Quran adalah penyembuh terhadap apa yang ada di dalam dada. Maka bagi kalian terdapat dua penyembuhan Al-Quran dan madu. Hadis riwayat Ibn Majah 3. Buah zaitun Buah zaitun merupakan buah kesukaan Rasulullah. Beliau menganjurkan untuk mengonsumsi buah ini, sebagaimana sabdanya dalam hadis berikut. Makanlah zaitun, sebagai lauk bersama roti, dan berminyaklah dengannya. Sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi, hadis riwayat Tirmidzi. Buah zaitun juga banyak disebutkan dalam Al-Quran sebanyak tujuh kali. Buah tersebut bermanfaat untuk mengurangi risiko kanker, mencegah penyakit jantung, hingga mengobati kanker. Empat kurma, kita tentu sudah tidak asing lagi dengan makanan kesukaan Rasulullah yang satu ini, yaitu kurma. Kurma mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh, seperti gizi tinggi, serat, vitamin B6, dan mineral. Dalam Al-Quran, kurma disebutkan sebagai salah satu buah dari surga. Lima delima di samping zaitun dan kurma, buah delima juga menjadi buah kesukaan Rasulullah. Buah itu disebutkan sebanyak tiga kali dalam Al-Quran, di antaranya surah Al-An'am ayat 99 dan 141, serta surah Ar-Rahman ayat 68. Mengonsumsi buah delima secara rutin dapat memperlambat penuaan dini dan mengurangi risiko kanker. Enam labu, labu juga merupakan makanan favorit Rasulullah. Labu membantu tubuh agar tetap terhidrasi, terutama saat kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malikra berbunyi, sesungguhnya seorang tukang jahit pernah mengundang Rasulullah melakukan jamuan makan yang ia buat. Aku lalu berangkat bersama Rasulullah memenuhi undangan tersebut. Penjahit itu kemudian menyodorkan roti gandum dan sup yang didalamnya ada buah labu dan daging yang telah dikeringkan kepada Rasulullah. Maka aku melihat Rasulullah memilih-milih buah labu dari sekitar bejana tersebut. Sejak hari itu aku senantiasa suka labu. 7. Roti gandum Tergolongnya roti gandum sebagai makanan kesukaan Rasulullah didasarkan pada kisah beliau dengan Jabir bin Abdullah. Mereka berkunjung ke rumah istri Rasulullah dan disuguhkan dengan roti gandum. Rasulullah dan Jabir lalu menyantap roti gandum tersebut dengan cuka. Dalam hadits riwayat Ibn Majah, Rasulullah berkat. Ini adalah makanan terbaik penduduk dunia dan penduduk akhirat. 8. Buah anggur Buah anggur menjadi buah favorit Rasulullah lainnya. Buah ini juga sering disebut dalam Al-Quran sebanyak 14 kali. Selain itu, beberapa hadits juga menyebut anggur sebagai buah dari surga. 9. Sayuran Makanan kesukaan Rasulullah berikutnya adalah sayuran. Berdasarkan buku Al-Wafa, Kesempurnaan Pribadi Rasulullah Karya Ibn Jauzi, Anas bin Malik berkata, Makanan yang paling disenangi Rasulullah adalah sayuran, hadits riwayat Az-Zabidi. 10. Semangka Semangka merupakan salah satu buah kesukaan Rasulullah. Aisyah bercerita, Rasulullah memakan semangka dengan ruthab, kurma matang yang masih basah. Kemudian beliau bersabda, Panas di ruthab ini dinetralisir oleh unsur dingin semangka, dan unsur dingin di semangka ini dinetralisir oleh unsur panas ruthab. Itulah sebagian makanan yang digemari Rasulullah, dan ternyata banyak manfaatnya bagi tubuh. Semoga kita bisa mencontoh makanan yang disukai Rasulullah. Amin. 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 Amin.